Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Ronald X Kali ini kita akan mereview Handphone Motorola Yang original dan Handphone Motorola KW-KWM Dari bentuknya itu Kita bisa lihat Yang mana yang asli, yang mana yang KW Ini yang tipenya gold, ini yang black Kita akan lihat, ini tampak depannya Mirip banget Tampak sampingnya Sama persis Tampak belakannya Nah, tampak belakannya ini Yang ini ada logo Motorola-nya Yang ini nggak ada Tampak sampingnya lagi Sama persis Tampak atasnya Ini sama Yang bawahnya dan finishingnya dia ini Lebih kasar ya Karena harganya sendiri jauh lebih beda Yang ini sekitar 200-300 ya Saya lupa Yang ini ya 3 juta atau 4 juta ya Pada zaman dulu sih saya belinya ya Oke, sekarang kita akan tes Seperti apa hasilnya Kita akan coba Yang KW-KWM dulu Silahkan nyalakan dia Ini makin dalamnya Sama persis Softwarenya sama juga Kameranya Kualitas kameranya kurang bagus ya Tapi perjamannya dia itu udah oke sih Kurang mantap Oke, lumayan lah Sama persis nih depannya ada juga Berfungsi ya Layar depannya berfungsi Oke, kameranya kurang bagus Silahkan compare Apakah hasilnya yang Sama yang Original ya Cuma kemarin Saya beli handphone ini Baterainya udah rusak Belum dipakai udah rusak baterainya Jadi sekarang saya akan Memindahkan Baterainya yang disini Ke yang original ya Kita buka Oke Ini makin dalamnya Perbedaannya Yang ini lebih canggih nih Dia bisa tambah lagi memory cardnya ya Ya Ini ada disini Ada sim cardnya Disini memory cardnya nih Kalau yang bak aslinya itu gak ada Ini lebih canggih Malah kopinya lebih canggih Dari kalau yang aslinya Sekarang kita akan pindahkan ya Dan kita akan coba lihat Seperti apa Perbedaannya Kita masuk ke sim cardnya Kita pasang baterainya Handphone ini udah lama banget ya Sudah hampir 20 tahun 20 tahunan Bagusnya aja Tipis banget Tipis Enak kecil Enak dibawa Wana-wana Kita akan Nyalakan dia Nyalakan dia maksudnya lebih bagus ya dunia yang tadi itu yang copy-copy yang ini keren sih oke kita exit back oke ini ada wallpapernya juga ya karena wallpapernya lumayan bagus semua disini gak ada kameranya nih seperti ini hasilnya sama sih sebenarnya lebih mendingan dikit sih mendingan yang copy-nya sama sih sama hancurnya oh dia bisa capture dia dia bisa capture nih stop oke untuk kamera ini sama jeleknya lah ya sama ini enaknya bisa dipakai ya masih bisa dipakai walaupun udah 20 tahun kualitasnya bagus banget nih 20 tahun teruji masih bisa dipakai baterai di tanggal lama ini yang copy-nya ya copy-nya saya kemarin juga belinya seperti ini jadi ini yang KW-nya ini yang original-nya bentuknya sih hampir sama sama persis hanya beda-beda tipis aja sih kalau kita gak lihat detail sih bentuknya sama ya sama semuanya oke guys demikianlah review dari kami Rona Tech mengenai perbedaan handphone Motorola raser yang original dan yang KW semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya jika Anda menyukai video ini please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar handphone Motorola oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on top guys bye bye